Halo Persilopers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Siaran televisi dapat memiliki resiko tinggi, apalagi kalau disiarkan secara langsung Peristiwa mengejutkan kadang bisa datang tiba-tiba tanpa kita duga entah emang disengaja atau tidak Segala persiapan pun harus tersusun dengan matang, demi menghindari kejadian yang tak diinginkan Nah berikut ini ada beberapa momen mengerikan yang ada di siaran televisi dan disaksikan oleh jutaan orang Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Mari kita bagi pengetahuan dan hal yang seru lainnya yang ada di dunia ini Salah satu program talk show di televisi Arab mengejutkan para pemirsaannya Saat pembawa acara tersebut sedang berbincang-bincang serius dengan para bintang tamunya Tiba-tiba dari belakang panggung muncul seseorang yang misterius Seseorang berbadan besar ini kemudian duduk di sebelah pembawa acara yang ternyata adalah salah satu bintang tamu juga di acara itu Yang bikin penonton bergidik, wajah orang ini terlihat sangat seram Memiliki pupil mata yang kecil, di bagian atas matanya terdapat dua benjolan Selain itu, memiliki janggut dan jambang yang panjang bikin ngeri Dalam acara tersebut dijelaskan kalau orang ini adalah imam iblis Para bintang tamu yang ada di studio pun merasa ketakutan dan risih dengan tatapan pria misterius ini Dan anehnya pria ini hanya mengeluarkan sedikit kata-kata Kok serem ya? Ketika program televisi sedang melakukan sesi telepon antara penonton dan seorang ustad Tiba-tiba pembicaraan mereka diselak oleh jin Wanita yang ada di telpon langsung seperti kesusahan berbicara dan tiba-tiba teriak kesurupan A last name on the left leg, also, um, um, also, um, also, um, also, when people, um, also, when people, um, I'm sorry, I can't speak, mama, uh, a magician or somebody send this gym to block you to speak or to go to court. Saat itu langsung ustad tersebut pun membacakan ayat ayat suci agar jin tersebut keluar What you are going to say to Allah, ta'ala, all the jinn in that body What you are going to say to Allah, ta'ala What you are going to say to Allah Are you Muslim or not Muslim? Muslim or not Muslim? Muslim or not Muslim? Who created you? Who created you? Bismillah, 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 Bismillah Saat penelusurannya ke ruang bawah tanah Ia menemukan hal-hal aneh Dalam istana tua itu Dan ketika ia sedang duduk Tiba-tiba bangku yang didudukinya Ada yang mengetuk dengan keras Sontak reporter ini pun langsung menjerit Rekaman ini memperlihatkan situasi Saat melakukan sidang kabinet di Jepang Namun ada yang aneh dalam video ini Saat seorang penjabat sedang berbicara Kurusi yang berada di belakangnya Tiba-tiba bergerak sendiri Seperti ada yang menduduki Anehnya, gak ada satupun orang yang sadar Kalau kurusi itu bergerak sendiri Channel televisi KTVN Mencoba mencari tahu keberadaan hantu Di sebuah bekas rumah yang terbilang angker Sekelompok pemburu hantu bernama Boogie Man ini Menelusuri situs tersebut Saat pencarian sebelumnya Mereka menemukan sosok hitam Seperti memakai topi koboy Tepat di bawah pohon Kemudian sosok hitam itu terlihat melayang Tanpa kepala Dan ketika mereka mengambil rekaman suara Recordernya merekam suara hantu Seperti menyampaikan pesan Tiga kali Tidak cuma itu Mereka juga menemukan tulisan Di atas tanah Dan saat penelusuran malam hari Mereka menemukan sesuatu Berbentuk kapas misterius Saat diundang ke sebuah acara program TV Seorang model Thailand ini Malah tiba-tiba teriak sendiri Dan ternyata Wanita ini Sedang kesurupan Hmm Kayaknya model ini Kesurupan monyet Thailand deh Saat seorang penyiar radio Sedang melakukan interview Dengan bintang tamunya Ia dikagetkan Dengan hal tak terduga Koran yang ada di depannya Terbang tiba-tiba Seperti ada yang menarik Suasanya di dalam studio pun Berubah jadi tegang Padahal Di dalam studio kan kedap suara Jadi gak mungkin ada angin masuk Buat nerebangin itu koran Dalam siaran televisi ini Terlihat Presiden Obama Sedang menyampaikan pidatonya Di depan mimbar Tapi ada yang bikin Salah fokus Dalam siaran tersebut Pasalnya Ada seorang wanita Berpakaian putih Seperti memakai topi besar Dengan mata yang hitam Sedang menatap Dari balik jendela Tepat di belakang Presiden Obama berdiri Sebuah channel LaTV Yang sempat mengudara Di pertelevisian Indonesia Pernah merekam sosok hantu Sosok itu adalah Hantu kuntilanak Yang terlihat melayang-layang Dekat sebuah saung Gak cuma itu Penampakan kuntilanak terbang ini Kembali tertangkap oleh Beberapa kamera Yang kayaknya Sengaja diletakkan Di lokasi tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton